Rautan pensil di dalam lipstick, pulpen dalam kuas blush atau kapur yang terlihat seperti maskara? Bagaimana mengubah makeup menjadi perlengkapan sekolah keren? Pelajari ide kreatif dari video terbaru kami. Hari pertama di kampus baru selalu menyenangkan. Para gadis penasaran dengan siswa baru itu. Eww. Dan si gadis mata biru mempelajari panduan di papan tulis. Sepertinya ini kelas makeup. Lihatlah berbagai bentuk ini. Para gadis bahkan berdandan di dalam kelas. Dan Megan membawa kuas makeup bukannya pulpen. Tapi apa itu? Saat dia harus mencatat, ternyata kuas itu berubah menjadi pulpen. Potong bagian dari pulpen. Panaskan pisau serbaguna dan potong ujung tutupnya. Lalu tempelkan ujung kuas makeup rusak pada tutup. Bungkus batang pulpen dengan modeliat. Oleskan lem putih di atasnya. Lalu taburi dengan glitter. Andai aku punya kuas pulpen berkilau seperti ini. Tutup kuas lembut dengan pulpen sungguhan yang ada di baliknya. Ibu Olivia menjelaskan hubungan antara bentuk bibir dan sayap eyeliner. Siapa yang mau maju ke depan? Jun? Oh tidak. Aku tak bisa berkata-kata. Jun takut berbicara di depan umum dan dia sangat cemas. Sang dosen tahu cara membantunya. Kita tambahkan kepercayaan diri. Begitu mendandani bibir, kau mulai merasa lebih baik. Jun, ketika berada di kelas makeup, bahkan magnet papannya tidak biasa. Tempelkan magnet pada wadah pemulas bibir berbentuk mawar. Kebijakan sang dosen menyelamatkan hari. Jun dan bibir cerahnya memberi jawaban dengan percaya diri di depan kelas. Jun, untuk jawaban seperti itu, aku beri kau nilai A+. Tami sedang belajar aturan makeup. Semuanya, kita gunakan gambar ini untuk berlatih. Mereka berusaha dengan keras. Mengoleskan eyeshadow. Mempertebal alis. Dan jangan lupa dengan blush-nya. Kini kita hanya perlu mempertegas bibir. Ibu Olivia, apa yang harus kita gunakan untuk bibir? Ini dia. Ini adalah lipstick khusus untuk kelas makeup. Bersihkan tabung lipstick cair kosong. Singkirkan sisa lipstick dengan cotton bud. Lepaskan kuas dari tutupnya. Potong sebatang pensil warna. Masukkan ke tabung kosong. Tuang gliserin bergliter. Buatlah pensil pemulas bibir berbagai warna. Para gadis sangat senang. Semua mendapat pensil bibir beda warna untuk modelnya. Berkat pensil itu, mereka selesaikan tugas dengan cepat. Ibu Macy akan memberikan ujian. Para gadis tidak merasa senang. Tapi Jane tidak bersedih. Dia sudah siap untuk belajar. Hei, lihat kukuku. Poles kuku buatan. Lalu tulis rumus dan bagan dengan cat akrilik. Gunakan kuas tipis. Lapisi dengan cat kuku bening di atasnya. Potong strip tipis berisi cetakan rumus. Lipat dengan bentuk zigzag. Lalu tempel ke belakang kuku. Jane akan selesaikan ujian dengan mudah menggunakan contekan ini. Megan sedang merapikan bibirnya. Warna lipstick ini mempesona. Akanku lihat lebih dekat sementara Megan sedang pergi. Dan aromanya enak. Oh, dia datang. Oh tidak, aku terburu-buru menutupnya. Sekarang rusak. Bagaimana memperbaikinya? Bersihkan tabung lipstick. Potong rautan hingga mendapat bentuk tepat. Masukkan rautan ke tabung. Rekatkan dengan lem instan. Si mata biru tak punya cukup waktu membersihkan semua barang buktinya. Dan ada noda lipstick di jarinya. Megan mulai merasa curiga. Hey, ada apa dengan lipstickku? Jangan marah, Megan. Kini lipstickmu menjadi lebih berguna. Kau bisa raut pensil dengan itu. Itu ide yang bagus. Aku suka. Aku punya banyak lipstick biasa. Tapi hanya satu yang bisa meraut pensil. Phew. Aku berhasil selamat. Gadis mata biru mengubah penampilannya saat belajar di kampus kecantikan. June, lihat. Bebek buruk rupa berubah menjadi angsa cantik. Tapi tempat pensil membosankan itu tidak cocok baginya. Tempelkan kain felt pada kulit buatan. Buat wadah berbentuk seperti tas. Tempel kancing magnet. Hiasi wadah dengan bibir kertas busa berglitter. Buat mata dengan cat akrilik. Wadah cantik ini dipersembahkan untuk kau yang cantik. Terima kasih. Aksesoris yang sangat bergaya. Aku suka sekali. Pelajaran hari ini, kami belajar berbagai bentuk keriting dan gaya rambut. Kita mulai dengan pelajari teorinya. Rambutku selalu masuk ke dalam mata. Aku bahkan tidak bisa menulis. Gadis mata biru menggunakan semua yang dia temukan. Dan mengunci rambutnya dengan krayon. Gadis yang lain tak bisa membiarkan itu. Hei, ambil jepit rambut yang cerah ini. Ambil krayon berbagai warna. Potong kira-kira sepanjang ini. Lalu tempel ke jepit rambut menggunakan lem serbaguna. Sangat kreatif. Terima kasih, Megan. Ibu Olivia melanjutkan dengan pelajaran praktik dan membagikan alat menata rambut. Gadis mata biru menata rambut dengan pengering rambut dan lupa dengan penjepit krayonnya. Megan, bagaimana dengan rambutku? Oh tidak, kacau. Jepit rambutmu itu meleleh dan menodai rambutmu. Ternyata kelas tata rambut bisa menjadi pengalaman ekstrim juga. Kelas baru dengan dosen baru. Singkirkan semuanya. Tidak ada tas make-up di meja. Ibu Maisy sangat ketat. Kita akan ujian. Tapi kapurnya tak bisa menerima tekanan sang dosen. Gadis mata biru ingin membantu. Tapi justru hanya membingungkan. Kenapa kau beri aku maskara? Kapur bentuk maskara. Buat wadah maskara dari sepotong kapur kuning. Bentuk tutupnya. Tempelkan label. Ini dengan semangat kelas kecantikan. Ayo terus belajar. Pelajaran yang lama dan membosankan. Akanku buat lebih menyenangkan. Megan, aku punya kotak ajaib. Pertama, aku masukkan alas bedak. Lalu, aku butuh spidolmu. Kocok! Abracadabra! Perubahan ajaib terjadi. Kini, aku punya spidol yang terlihat seperti alas bedak. Bersihkan wadah batang blush. Preteli spidolnya. Keluarkan ujungnya. Masukkan ke wadah blush kosong. Tempelkan ujung spidolnya. Wow, kau memang pesulap. Oh Megan, mudah sekali kau dibodohi. Suka ide perlengkapan sekolah kami yang seperti makeup? Beri komentar mana yang akan kalian buat. Lipstick, rautan pensil, magnet pemulas bibir, jepit rambut crayon, atau kuku berisi contekan? Jangan lupa untuk beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak melewatkan ide perlengkapan sekolah baru dari Trum Trum. Terima kasih telah menonton!